Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT, Intel Nibos. Jadi, disini saya dipinjamkan Core i9-13900K, ini prosesor terbaru, terkenceng high-end-nya dari Intel generasi 13, yakni si Intel Raptor Lake. Mungkin karena kemarin saya rakit PC menggunakan Core i7-13700K, jadi Intel kasih coba, nih cobain, 13900K lebih kenceng. Ya gitu, tapi yang misalnya 13700K, udah cukup lah untuk saya ya. Ini prosesornya, dan Intel juga kan udah merilis PGA Card terbaru, jadi Intel sekarang udah punya PGA Card-nya. Ya sebenernya nggak baru juga, dulu juga Intel pernah punya, dan sekarang merilis Intel ARX A770. Nah, untuk saat ini, si ARX A770 dengan kodename Alchemist ini masih seri tertingginya. Nah, nah gitu, jadi prosesor tertinggi dari Intel ada disini, dan PGA Card untuk saat ini tertingginya ada disini juga, gitu kan. Gimana sih performa kedua PGA Card ini, apakah cocok kalau kita rakitkan satu PC gitu kan, seperti ini? Hmm, kayaknya nggak cocok. Tapi kita akan lihat aja dulu ya, gimana performanya si prosesor ini dan si PGA Card ini ketika kita jadikan satu PC, gitu ya. Oke, si Intel 13900K ini tuh punya clock speed up to 5,8 GHz, ya. 24 Core, termasuk 8 Core di dalamnya, dan 16 E-Core di dalamnya, dan punya 32 trade. Jadi, P-Core dan E-Core di sini tuh berperan ketika si prosesor ini berjalan idle, nah maka E-Core yang bekerja. Nah, E-Core bekerja sehingga bisa lebih menghemat daya. Nah, ketika prosesor ini dibutuhkan untuk performa yang lebih kencang, maka dibantu dengan P-Core. Nah, P-Core ini ya memang konsumenya agak tinggi juga karena ya performanya juga kencang, gitu ya. Ketika melihat di speknya, memang Max Turbo ini 253 Watt. Tapi ini bisa di-boost juga, bisa lebih tinggi juga si Watt-nya ketika kita menggunakan motherboard dan cooler, ya. IA Water Cooler yang mumpuni. Nah, kebetulan di sini saya juga pakai IA Water Cooler yang keren juga, gitu. Ini dari Artix, ya. Freezer 2, 360mm. Cooler ini kerasa premium dari segala aspek. Dan mulai dari fan, radiator, pump, heat base. Paling pas lah untuk mendinginkan prosesor monster seperti i9-13900K. Bahkan untuk kabel manajemen aja, ini udah diatur rapih. Wah, mantap nih Artix, ya. Nah, di sini saya akan coba jalankan dua pengujian. Yang pertama default, dan yang satunya lagi, saya coba set 1,3V. Nah, ini ada di settingan BIOS di motherboard Z790 Taichi Karara ini. Pengaturan mana yang lebih efisien? Oke, di sini pertama saya jalankan dulu default, ya. Melakukan benchmark R15. Mendapatkan skor multinya 6022. Dan suhunya menyentuh 111 derajat Celcius. Beuh, ini ngeri banget, ya. Apalagi power package-nya ini menyentuh 399 Watt. Widi... Lanjut, di sini saya coba setting fixed mode dengan voltase 1,3V. Di BIOS ya, di BIOS motherboard-nya. Lalu saya coba jalankan lagi Cinebench R15. Nah, kali ini mendapatkan skor lebih tinggi. Yakni 6139. Dan hebatnya lagi, suhu di sini turun. Hanya 97 derajat Celcius saja. Dengan power package-nya menunjukkan 360 Watt. Ya, memang wajar ya suhu seperti ini dengan performa yang didapat. Jadi, memang sekarang processor tuh udah panas-panas. Suhu 95 derajat Celcius itu masih wajar. Di Intel atau di AMD lah untuk teknologi-teknologi sekarang. Karena kita tahu performanya kenceng-kenceng banget. Meninggalkan generasi yang sebelumnya. Jadi, ini udah langsung teng aja gitu tinggi sendiri. Lanjut, di sini saya akan coba bandingkan dengan beberapa prosesor yang kebetulan saya ada di studio. Dengan settingan si i9-13900K ini di set 1,3V. Seperti tadi ya. Pengujian Cinebench R20 dan R23. Kalian bisa lihat di layar ya. Nah, di Cinebench R23 skor multi ini. Core i9-13900K mampu menyentuh 40.498 poin. Jika dibandingkan dengan Core i9-12900K yang hanya 27.767 saja. Ini perbedaannya cukup signifikan sekali. Bahkan, dengan Core i7-13700K, Intel Gen 13 Core i7-nya, ini bisa mengalahkan Core i9-12900K. Terus, untuk pengujian blender BMW 2.3, di sini saya coba kebandingkan saja. i9-13900K mampu menyelesaikan hanya 58 detik saja. Kalau Core i7-13700K menyelesaikan 1 menit 46 dan 12400F ini menyelesaikan 3 menit 5 detik. Jadi, dilihat dari pengujian ini, memang Core i9-13900K ini jauh meninggalkan generasi-generasi sebelumnya. Terus, bagaimana dengan suhunya? Ini suhunya ketika menjalankan Cinebench R23, 13900K default ini maksimum 399W dengan suhu 112W. Dan i9-13900K di setting 1,3V seperti tadi ya, maksimum di 360W dan suhunya ini 100 derajat Celcius kalau di R23. Kalau di Cinebench R15, si Cooler Artics ini bisa menahan si perosor Core i9-13900K di 97 derajat Celcius. Nah, terus saya juga di sini ada coba pas main game ya, average temperature ketika main game, rata-rata ketika berjalan di set 1,3V di 50 derajat Celcius saja ya, untuk rata-rata pas dipakai main game. Jadi, si Cooler Artics Freezer 2 ini, 360 sangat ideal lah jika disandingkan untuk mendinginkan Core i9-13900K. Penasaran dengan harganya? Sekalian aja di sini saya coba kasih gambaran ketika saya lihat di e-commerce, 13900K ini menyentuh harga Rp 10.680.000an. Core i9-12900K di sini Rp 8.350.000an. dan 13700K di Rp 7.789.000an. Itu dia si Core i9-13900K yang memang performanya di sini sungguh sangat kencang sekali. Bahkan kemarin ada yang mencapai rekor, ya overclock up to 9 GHz. Ya, 13900K ini. Wih, prosesor terkencang di dunia untuk saat ini. Oke, cukup. Sekarang kita akan coba lihat PGA Card terbaru dari Intel. Ini kebetulan saya dapatnya dari Asrock ya, si Phantom Gaming ART A770 yang 3 fans seperti ini. Untuk spek si ART A770 ini tuh 8GB, GDDR6 256bit, boost clock-nya 2400, memory clock-nya 2000MHz, jadi 16GB per second efektifnya, dan bandwidth-nya ini 512GB. Nah, kalau misalkan kita lihat spek singkat ini, kita bandingkannya dengan RTX 3060 dan RTX 3070. Kalau dengan RTX 3070, di sini speknya hampir-hampir mirip ya, 8GB, GDDR6 256bit. Terus, yang beda ini tentu dari RT-Core-nya. Nah, ini RT-Core performa ray tracing-nya. Si A770 ini punya 32, dan RTX 3070 punya 48. Terus, untuk port-nya, di sini dia punya 1 HDMI 2.1, dan 3 kali display port 2.0. Terus, power-nya di sini ada 2 kali 8 power pin tambahan, jadi masih menggunakan power pin seperti dulu ya. Kalau misalkan RT-Core 4000 series kan, pin-nya udah 12 yang pake kecil-kecil gitu ya. Oke, kalau dari bodinya sih, ini cukup keren juga ya, untuk kelas di harga. Ini dibanderol sekarang ketika saya lihat di e-commerce, di Rp6.700.000. Udah punya 3 fan, headsink-nya besar, panjang, terus di belakangnya juga ada backplate-nya juga warna hitam. Ya, ciriannya si Phantom Gaming lah gitu ya. Sekarang kita akan coba bandingkan bagaimana performanya. Oke, kita lihat hasil sintetis ya. Pertama dari 3DMark Fire Strike, grafik skor yang dihasilkan Intel A770 ini, 33.362. Hampir mendekati RTX 3070 ya. Tentunya RTX 3060 disini sudah tertinggal hanya di 24.000-an. Lanjut, ada Time Spy, ada grafik skornya. Lagi-lagi, A770 ini, hampir sama ya, 13.703 dengan RTX 3070. Di 13.000-an sekian lah ya, hampir sama gitu kan. Beda kalau dibandingkan dengan RTX 3060. Terus, di pengujian Ray Tracing, ini ada Port Royal. Nah, skornya ini Intel ART 7243. Memang ini kelihatan lumayan signifikan ya. Bedanya dengan RTX 3070 yang mendapatkan 8099. Tapi kalau misalkan melihat dari hasil benchmark sintetis seperti ini, A770 hampir mirip ya performanya dengan 3070. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pengujian di game. Nah, di game pertama Horizon Zero Dawn, dilakukan benchmark. IPS-nya disini terlihat agak sedikit jauh ya. Performa RTX 3070 lebih dominan unggul. Meskipun bedanya hampir 15-20 fps dibandingkan si ART A770. Lanjut, di Cyberpunk 2077 juga. Disini saya coba non-aktifkan DLSS-nya dan menggunakan FSR ya. Saya pengen tahu aja performa kedua PGA card ini ternyata memang benar. RTX 3070 lebih unggul dibandingkan si ART A770. Tapi jika dibandingkan dengan RTX 3060, tentunya si ART A770 ini lebih unggul IPS-nya. Terus di game God of War juga masih sama ya. RTX 3070 masih lebih unggul dibandingkan A770. Nah, ini di game PUBG. Disini ada sedikit drop IPS ketika di game PUBG ini membuka inventory. Nah, IPS ini bisa drop ya. Hampir jauh banget lah gitu drop-nya. dan ini tuh kerasa hanya di game PUBG saja. Tapi kalau di game-game lain, nggak namun hal serupa. Mungkin disini pengaruh dari driver yang kurang optimal. Ya, bener-bener nanti ada update baru lagi supaya bisa menambah performa lebih mulus, lebih lancar lagi. Namun, catatan, disini kalau kalian menggunakan Intel 13900K, komponen-komponen yang lain seperti motherboard, cooler, harus menggunakan seri-seri high-end juga. Ya, seperti si Z790 Taichi Karara ini gitu kan, supaya bisa mengoptimalkan ketika dia di overclock. Terus untuk coolernya juga sama, disini harus menggunakan minimal air water cooler 360 yang seri-seri high-end-nya seperti si Artix Freezer 2 ini ya. Ya, ini memang khusus untuk prosesor-prosesor yang punya TDP tinggi. Jadi, supaya bisa mengademkan ketika dia bekerja keras. Jadi, cocok banget lah. Jangan sampai kalian menggunakan Intel 13900K, terus pakai mobonya seri H, pakai coolernya yang 300 ribuan. Nanti performanya sayang juga gitu, nggak optimal. Kalau untuk si PGA-kan Intel Art ini, untuk performa, saya rasa udah hampir sempurna lah ya. Tinggal paling fix dari driver-nya aja. Ada sedikit bug di game PUBG yang saya mainkan disini ya, ketika buka inventory, dia tuh agak nge-lag gitu, nggak lancar. Jadi, agak susah milih-milih senjata. Itu hanya di game PUBG-nya saja ya. Kalau di game-game yang lain, semuanya aman. Bahkan, di pengujian sintetis seperti 3DMark tadi, performanya hampir mengimbangi RTX 3070 gitu kan. Tapi, ketika dipakai main game, ya performanya agak ketinggalan jauh ya, dengan RTX 3070. Ya, disini cukup wajar juga, karena harganya, dilihat di e-commerce, ini tentunya jauh lebih murah. Bahkan bisa menyamai RTX 3060. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kalau punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Sampai ketemu di video berikutnya.